Welcome back to my channel Alumatek Mentawai. Thank you for supporting this channel and don't forget to also follow my other social media to help develop this channel. Hello guys, welcome back to my channel Alumatek Mentawai. Oke guys, kita sekarang berada di puncak Suroloyo. Ini tempatnya gini. Jadi view-nya sekarang ini lagi kabut banget. Jadi kayak ada asap-asap gitu ya. Nah, ini nih nih. Di luar nih. Oke. Hari ini saya akan mendaki. Oke guys, saya akan mendaki dan kebetulan ini berjenjang. Jadi dari kejauhan ini cuma beberapa meter dari belakang saya itu. Udah kabutnya udah tebal banget. Jadi view-nya seperti ini guys. Udah kabutnya sumumpa. Ini bawis kali. Bagusaya ini sangat menarik. Oke guys. Woohoo. Oke guys. Kisaran saya mendaki, udah sejauh 20 meter. Dan perjalanan kita masih jauh di sana di atas. Oke guys, come on. Let's go. Let's go. Guys, ini jauh banget guys. Kita udah jalan. Tapi belum sampai-sampai. Dan itu masih jauh banget. Jadi, kalau kalian mau kesini, kalian harus cek cuaca dulu. Karena kita di belakang tuh putih banget. Kabut banget guys. Oke. Menelahkan. Tapi kita masih penasaran. Bagaimana bentuk view dari view. Puncak serulahnya ini. Jadi. Jalan-jalan itu. Udah kayak. Jenjang yang berdiri. Naik tangga gitu loh. Oke. Oh ternyata di sini ada dua jalan. Ini satu. Di belakang saya ada satu. Oke. Oke kita. Lanjut lagi. Kayaknya betis saya ini akan. Lebih berotot lagi ya guys ya. Bayangkan. Kalau. Masyarakat daerah setempat sini. Naik gunung terus ini. Naik bukit ini. Wah. Betisnya pada kek harus semua. Menjadi kayak. Gatot kacau nih. Ini namanya. Wah. Ternyata kita udah sampai disini guys. Ini kita bukit yang paling atas. Oke. Disini guys. Oke. Teman-teman nampak itu tulisannya di belakang. Itu wonderful Indonesia. Puncak seruloyah. Eh. Keren. Ih. Wah. Di bawah sini guys. Coba lihat. Tidak nampak apapun. Cuman kabut semua. Hari ini kebetulan mendung. Jadi. Kabut sekali. Tidak nampak apa-apa. Ini kayak. Di dunia apa ini gitu. Tidak. Tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada apa-apa gitu. Wah. Kita di atasnya aman. selamat menikmati oke guys kita udah sampai paling puncaknya ini jadi ini udah paling puncaknya dan view nya kita tidak dapat lihat apa-apa di bawah ya guys ya karena kabut semua ini aja lingkungannya sekitar sini putih-putih gitu dan dan kita mau turun sekarang kita bersama Clara ya kita jalan terus perjalanan kita itu kita jalan menjam berapa pokoknya 1 hampir 2 jam di jalan ya perjalanan kita dari kelasan sampai ke puncak Surloyo ini itu sekitar kurang lebih 2 jaman jadi mohon maaf teman-teman jika video dalam perjalanan tadi tidak saya ambil videonya karena macet banget ini masih dalam bulan Ramadan ya guys ya sekarang kita udah sampai disini dan kita akan coba keliling dikit jadi lingkungannya cuma dikit jadi berapnya puncaknya itu segini kayak gini kayak bentuk kerucut jadi kaminya udah ada di atas sini nah lingkungannya itu sekitar paling puncaknya itu hanya sekitar berapa meter ini sekitar 10 meter jadi panjangnya 10 meter lebarnya ini kurang lebih 5 meteran jadi lingkungan disini sekitar itu kita berada sekarang di puncaknya ya guys ya jadi buat teman-teman yang pengen datang ke puncak Surloyo oke guys ayo yang masih penasaran ayo kita jalan jalan bareng jadi kita ini di bukinnya nanti kalau kita pun turun di bawah jangan khawatir guys kalau mungkin teman-teman tidak bawa seneng atau tidak bawa minum dan tidak apa-apa di jalan itu di bawah sana di bawah kaki gunungnya ini di bawah kaki puncaknya ini itu ada banyak cafe warung-warung untuk tempat makan minum ada deh bisa cocok untuk kamu yang buat ngepi oke gitu lah kira-kira teman-teman oke halo guys ayo hari ini akan turun ke jalan sini jadi tadinya kita jalannya kita jalannya dari sini dari jalan evakuasi turunnya kita dari sini naik ke atas sini ini kita turun dari sini jalannya ke depan terus saja kita kita akan turun ya guys oke ini turun 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 turun-turun ke limba-limba lautan dalam aja oke ini kita mau turun jadi disini kelihatannya pada jembatan ya guys ya oke guys rupanya disini kita teman-teman liakan disini kabunnya kayak asam-asam gitu namanya kabun ya asam ternyata disini ada tempan untuk istri guys ini tempatnya ini tempatnya udah pak dia tahunya udah berlemputan gitu ya ini tempatnya udah lama sekali ternyata kasih adalah keindahan jiwa bukan kecantikan anjay memang jadi tempat ini bukan apa-apa ternyata wih cantik-cantik guys disini tempatnya bagus oke guys disini ternyata kita tidak dapat keindahannya jadi kita langsung ketemu kopi guys katanya ini kopi ini tempat kopi udah ada di tempatku tidak ada kopi iya ini ini buahnya oke disini masih ada jalannya guys masih panjang sekali dibawah sana ternyata ada warga disana guys dibawah sana guys udah habis penyimpanan kita cemal kita ngumpul ini bah gak jadi gak jadi gak jadi dia perlu semua itu kenapa ternyata disini masih tempat untuk apa temperber keyboard mereka cari nafkah kehidupan keluarga keluarga disini ya disini lihat di sekeliling kita banyak tumbuhan kopi tumbuhan pisang disini ini tumbuhan kopi guys ini tumbuhan kopi ini tumbuhan kopi jadi selama ini saya memang minum kopi jadi baru pertama ini saya lihat tumbuhan kopi jadi disini baru saya lihat pertama kali tumbuhan kopi berarti seperti ini gambuannya juga ternyata seperti itu itu kayak kalau kami dimentau itu namanya bake jadi buahnya itu warna warni kayak permen karen yang warna warni itu ternyata kayak gitu kopi jadi selama ini kita nongkrong selama ini saya juga minum-minum kopi ternyata saya baru ketemu guys kopi ini seperti apa bukan ketinggalan zaman sih di daerahku dimentau itu tidak tidak ada tumbuhan kopi bahkan tumbuhan teh pun tidak ada jadi ternyata seperti ini guys tumbuhan kopinya oke disini bercabang lagi jelatnya guys disini yang mana teh oh ini ada tumbuhan teh katanya ini tumbuhan teh bukan katanya memang itu teh di belakang saya itu tumbuhan teh jadi inilah yang diambil yang kayak gini kucuk-kucuk gitu disini guys ada rumah tua kita menemukan banyak rumah tua disini guys jadi awak yang bilang rumah kau yang bilang kita mulai dibawah ini guys coba lihat di bawah ini di bawah Terima kasih telah menonton! Sekarang ini kita udah turun dari bukit tadi Ini daun paloma di tempatku Jadi ini kita udah berada di jalan utama ya guys Ini jalan utama Terus di sampingnya ini Jurang guys Kabut-kabut gitu kan Nampaklah kabut-kabut gitu kan Oke Kita jalan ini guys Kita tidak tahu berapa jauhnya kita jalan disini untuk Tadi kita markir ya Pokoknya kita Udah dari bukitnya kayak Gimana ya? Dari bukit naik Sampai puncaknya turun ke sebelahnya gitu Jadi kita udah berada di jalan utama Di sebelah gunung Pas kita naik tadi Yes Yes guys Ini guys Bunga-bunga ternyata disini Dapat juga kita bunga-bunga kayak gini ya Itu bunga satu Ini Semak-semak gini Kita masih bisa menemukan bunga ya guys Yang berarti Penampilan itu Tidak mencerminkan Hal yang menjadi keindahan Nah Jadi Disini juga Itu Hah Disini bunga-bunganya Bunga-bunganya bagus Warna ungu semua Ini namanya itu memang ini Ternyata Ini guys Berarti jauhnya sekitar 100 meter dari jalan kita naik tadi Itu dari Kita naik tadi di belakang saya Ini kita di belakang itu Dari situ Oke guys PENEMOTiada ELUS AMB PM ELUS 2 3 2 3 6 6 Terima kasih telah menonton 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 Indonesia